Bismillahirrahmanirrahim Menambah itu dengan fikihnya Bukan ditambah bilangan yang baku Berarti besok saya harus tambah Subuh kemarin dua, besok tiga insyaAllah Tidak, tetap dua Tambah dengan sunnahnya, malam tahajud Tahajud Makanya ketika anda tahajud, ayat Qur'annya turun Tahajud bersanding dengan hafalan Qur'an Qur'an surah 73, ayat ke-20 Lihat Silahkan saat tahajud baca yang paling mudah dalam Al-Quran Perhatikan, ketika anda menambah Ibadah zikir kepada Allah lewat sholat Disitu Allah jamin kemudahannya Lihat Masih dari kata yusrun Artinya kalau anda tingkatkan amal sholat, tingkatkan tahajud Tingkatkan kedekatan pada Allah Allah pun tingkatkan kemudahan Qur'an Hadir dalam benak anda Dimulai tingkatkan amal sholat, tingkatkan Sunnahnya keluarkan Infak tingkatkan Sudakah tingkatkan Kemudian jaga tubuh kita Supaya zikir kepada Allah Mulai hari ini Kalau anda ingin hafal Qur'an Mata anda jangan sembarangan melihat Jadikan mata hanya yang melihat Ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang menjauhkan dari Allah Tinggalkan, jangan pandang Anda ke mall Lihat makanan yang menjauhkan dari Allah Jangan, lewat Lewat aja Lihat pakaian, lihat yang terbaik Akhwat, cari pakaian-pakaian yang mendekatkan anda dengan Allah Sepanjang anda belum mendekat Susah anda mendapatkan Qur'an Qur'an itu suci Dia tidak akan datang pada fikiran yang tidak suci Pada tindakan yang tidak suci Nggak mustahil Nggak bisa Nggak bisa Makanya kalau para akhwat ingin cepat menghapal Qur'an Ingin dipercepat Ayo perbaiki penampilannya Dekatkan dengan Allah Mulai berhijab Hijab dengan baik Dekatkan pada Allah Antum yang ikhwan cari yang baik-baik Makanan yang halal Jauhkan dari riba Jauhkan dari yang tidak baik Begitu yang baik-baik Masuk yang kotor keluar Zikrun masuk Qur'an akan cepat masuk Karena itulah saya buka rahasia tertinggi disini Siapa orang paling taat dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau tidak tahu katakan Nabi Muhammad Karena itu disebut dengan Ahbad Ahbad Puncak ketaatan Bentuk sirah mubalak Superlatif Dari kata Hamid Hamid Yang loyal dalam satu jenis ibadah Tapi kalau loyal dalam segala jenis ibadah Tahajjud kerjakan Sodakoh kerjakan Tawadu luar biasa Sabar Ibadah luar biasa Maka dirubah kalimatnya di superlatif Ahbad Disebutkan sekali Di Quran di surah ke-61 Ayat yang ke-6 Paling kiri sebelah atas Mimba' disemuhu ahbad Nah Lihat baik-baik Ketika Nabi rajin sholat Rajin tahajud Rajin mendekat Rajin macam-macam Lihat baik-baik ya Ada rahasia besar di Quran Surah ke-75 Ayat 16-18 Ketika wahyu turun pertama kali Nabi ingin cepat menghafalkannya Biasanya Karakter orang yang ingin cepat hafal Quran Dia akan cepat melafadkannya Sama dengan orang Saat akan ujian Kan cepat mengulang-ulang kan Rumus kaya F1 sama dengan F2 F sama dengan berbanding dengan V Rumus jarak-jarak S sama dengan V Gedi kali T Kalau mencari V sama dengan S dibagi dengan T Kalau mencari T sama dengan S dibagi dengan V Oh di ucapkan di ucapkan di ucapkan Diusap masuk dalam benaknya T Nabi juga begitu Begitu turun ayat Bacakan cepat di lisannya Bacakan cepat Karena Nabi orang paling taqwa Banyak zikirnya pada Allah Banyak kedekatannya Turun langsung ayat La tuhandik bihi lisana kali ta'jallavi Muhammad Gak usah cepat-cepat menggerakkan lisanmu Hanya sekedar ingin cepat menghafalkannya Inna alayna jam'ahu wa qur'ana Biarkan kami yang menanamkan Quran dalam jiwamu Dan membimbing kamu untuk bacaannya Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana Nanti kalau kami sudah bimbing Quran dalam jiwamu Ikuti bacaannya Kami mudahkan untuk mendapatkan Qurannya Rahasianya Kami pernah keluarkan rahasia ini Dengan teman-teman para penghafal Quran Diterapkan teman-teman Jadi konsep menghafal Quran dalam 30 hari Yang diberikan pertama kali Bukan suruh menghafal Tapi diobati kekurangannya yang jauh dari Allah Lisan yang kurang baik Isolasi dulu Istighfar Matanya Lihat yang baik-baik dulu Ketika semua sudah bertobat Beristighfar mendekat kepada Allah Tahu apa yang terjadi? Ada bahkan yang hafal Quran dalam 27 hari dari 0 Ada Ada yang 10 hari Ada yang 15 hari Ada yang 23 hari Ada yang 30 hari Dan seterusnya Ternyata luar biasa Ketika seseorang konsisten dengan Qurannya Meningkatkan zikirnya kepada Allah Ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibu tadi yang saya ceritakan Itu suaminya datang kepada beliau Kerjanya sibuk luar biasa pak Tapi hari ini dia pengen beda Ramadan tahun ini Kapan lagi saya mencari akhirat? Setelah banyak kesibukannya Meninggal rumah tidak akan menyelamatkan saya Kendaraan tidak akan mengantarkan saya ke surga Yang mengantarkan saya ke surga amalan saya Maka dia bikin rencana Ramadan tahun ini saya ambil cuti Cutinya dia susun Cutinya saat itikaf Dia gak ambil cuti dulu Untuk itikaf saya akan ambil cuti Allahu Akbar Begitu disampaikan pada istri-istri mendukung Mah Papa ingin jadi penghafal Quran Bismillah Itikaf sekarang Saya akan rencanakan hafal 3 juz Dia hafalkan suing ingatnya 3 juz Kemudian dia berangkat Begitu suaminya pamit pada istrinya Ingin jadi penghafal Quran Menatap istrinya dari kejauhan Muncul rindu dan syahdunya Ya Allah jadikan pula saya menjadi pendamping penghafal Quran Karena rumusnya Kalau orang sudah baik Maka pasangannya akan dijadikan baik Kalau pasangan tidak ingin menjadi baik Akan dipisahkan oleh Allah SWT Seperti Fir'aun dipisahkan dari Asia Ya seperti Nabi Nuh dipisahkan dari istrinya Seperti Lut dipisahkan dari istrinya Tapi jangan ambil cepat kesimpulan Berarti kalau sudah saya baik Suami gak mau ikut Saya harus pisah Oh tidak Anda ditugaskan untuk mendorong suami anda Jadi lebih baik Kalau ibu istri ingin jadi suami Soleh dorong dia Awas saya tidak ingin mendengar kalimat ini lagi Ada seorang akhwat mengaji Kemudian setelah itu merasa baik Suaminya dipaksa jadi baik Tidak sabar dengan proses Sampai menyimpulkan Lebih baik saya mencari pria Sudah Daripada berumah tangga dengan pria Bidah 17 tahun dia menampingi anda Ayo ajak dia Ajak dia Begitu suami menjadi penghafal Quran Ditanamkan oleh Allah Di dalam jiwa istrinya Keinginan menghafal Quran Suami merangkat ke masjid intikaf Istri merawat rumah tangga di rumah Anaknya masih kecil-kecil Ada yang diberikan asih Tapi tidak menghilangkan keinginan untuk zikir kepada Allah Ditambah Saat masak dia zikir Saat berikan asih dia baca Quran Dan dia berdoa kepada Allah Untuk ditanamkan Quran dalam jiwanya Allahu Akbar Tidur dalam keadaan Allah Musab di tangannya Menekat kepada Allah Begitu pulang Selesai intikaf Suaminya datang dengan Rajah bahagia Pancaran luar biasa Ya Zawji Sayang Hafiz pul Quran Saya sudah hafal 3 jus Yang selama ini Tidak bisa saya hafal Saya hafal 3 jus Pancaran bahagia Istrinya menyambut Tidak menyampaikan kalimat apapun Dicium Masya Allah Tiba-tiba dalam keadaan demikian Sudah tenang Dijaga perasaan suaminya Setelah menyampaikan itu Alhamdulillah Semoga Allah Pancarkan Quran di keluarga kita Sayang Saya pun sudah hafal Quran Berapa jus 30 jus Masya Allah Suami 3 jus Istri 30 jus Dalam berapa hari 10 hari Apa yang diisi pertama kali Bukan hafalan dulu Tapi perbaikan pribadi kita dulu Maka saya sarankan pada Antum pulang ke rumah Lihat yang di rumah Acara-acara tidak baik Tepikan Ayo pasang parabola Pasang yang lain Pasang akhir TV Pasang macam-macam Hadirkan Yang halal-halal Hidupkan Quran Yang dengar-dengar musik Mulai ganti sekarang Quran aja Beli speaker aktif Buka Quran Quran 24 jam setel Karena ingat pendengaran kita Akan cepat menangkap Begitu cepat-cepat Quran Quran Insya Allah Akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Majalah yang dilihat Tepikan Yang ada yang bagus-bagus aja Jadi anda lihat yang bagus Dengar yang bagus Berjalan pada yang bagus Di dapur Dengar Quran Di kamar Dengar Quran Baik kemana-mana Dengar Quran Sepanjang yang baik-baik Maka Quran akan ditanamkan Di rumah anda Demi Allah Saya katakan Anda silahkan coba Anda rasakan bedanya Gak percaya silahkan Mulai dari ini Wujudkan Bismillah niat Bismillah Bismillah Ya Allah kuatkan Ya Allah kalau saya wafat besok Ya Allah jadikan ahli Quran Ya Allah mohon Ya Rab Jangan wafatkan saya Kecuali ada kalimat Quran Di benak saya Wafatkan saya saat membaca Al-Quran Wafatkan saya dalam keadaan Dekat dengan Quran Wafatkan saya Allah Menjadi ahli Quran Ya Allah jadikan keluarga kami Menjadi ahli Quran Ya Allah Jadikan anak saya Memberikan makhlukan Untuk keluarganya Ya Allah Untuk bapak ibunya Ya Rab Mohon Ya Allah Sebelum saya wafat Beri kesempatan Untuk menghafal Quran Minta dan robah Perlaku anda dalam kehidupan Demi Allah saya katakan Anda akan dapat anugah Yang tak terduga nantinya Anda tidak percaya Mulai niatkan malam ini Bangun tahajud Dan mohon kepada Allah Satu keluarga Sentuh Minta kepada Allah Puaskan Alirkan tangisan Mohon dalam sujud Demi Allah saya katakan Besok anda akan mendapatkan Sesuatu yang berbeda Kalau anda tidak mulai hari ini Tidak mulai malam ini Anda terlambat teman-teman sekalian Terima kasih